Dua pekan jelang Ramadan 1445 Hijriah, sejumlah harga pangan di Sumatera Barat mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas pangan mulai dari ayam potong, cabai merah hingga beras. Di mana seperti dijelaskan Hendra, seorang pedagang cabai di pasar tradisional Kota Padang pada Jumat 23 Februari menyebut, kenaikan harga cabai berah telah berlangsung sejak sepekan terakhir, di mana saat ini harga cabai di pasar tradisional Kota Padang telah mencapai Rp75.000 atau naik 50% dari harga normal Rp50.000 per kilogramnya. Nah sebelumnya harga cabai berapa? Sebelumnya Rp50.000, Rp48.000, naiknya sekitar seminggu ini. Tidak hanya cabai merah, kenaikan juga terjadi pada harga beras. Seperti diungkapkan pedagang beras Safi'i, yang menjelaskan turunnya produksi beras di beberapa kabupaten kota akibat gagal panen menjadi pemicu kenaikan harga beras dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp17.000 per kilogram sejak awal Januari lalu. Padahal Sambung Safi'i, permintaan akan beras lokal seperti Asokan, Berasolok, dan lainnya, jelang Ramadan ini sangat tinggi. Sekarang menikis, ya berita-ita kan hampir tidak ada, hampir tidak ada. Kemungkinan satu beran atau dua beran akan datang. Itu kenapa? Kepala Kator Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, yang juga bagian dari tim pengendali inflasi daerah TPID Sumbar Endang Kurnia Saputra menyebut, sejumlah langkah telah dilakukan TPID guna menekan terjadinya lonjakan harga pangan jelang masuknya momen Ramadan Rp1445 Hijriah. Hari ini, ini bulog sudah ada pergerakan ke pasar untuk SPHP, dijual saya kurang lebih mungkin 11 ribuan ya per kilogramnya beras bulog itu. Dan bagus, merasa SPHP ini. Nah, tinggal kita yang cabai merah. Cabai merah ini akan kita intensifkan kerjasama dengan jawat terlalu, salah satunya. Tapi nanti kita harus berkoordinasi dulu tentunya BI sebagai anggota TPID akan berkoordinasi dengan dinas perdagangan dan ketahanan pangan. Selain itu, Endang mendorong agar Pemprov Sumbar dapat memperluas kerjasama dengan provinsi lain. Terutama dalam upaya pemenuhan pasokan pangan agar tidak memberikan dampak besar pada inflasi maupun daya beli masyarakat. Mengingat setiap tahun jelang Ramadan, kondisi seperti ini sering terjadi, sehingga kepastian pasokan menjadi hal utama guna menjaga kestabilan harga. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.